Jasa Marga memprediksi hari ini akan menjadi puncak arus balik pemudik menuju Jabodetabek melalui tol Jakarta Cikampek. Pemberlakuan sistem rekayasa lalu intas satu arah pun akan berlaku mulai pukul 13 siang. Informasi selengkapnya kami sajikan melalui laporan Ririn Oktaviadi serta juru kamera Andrew Arlin Patikawa dari Cikampek berikut ini. Jasa Marga memprediksi hari ini akan menjadi puncak arus balik bagi para pemudik yang akan menuju ke wilayah Jakarta melalui tol Cikampek, Jakarta. Namun situasi arus lalu intas pada pagi hari ini terpantau bahwa kepadatan kendaraan justru terjadi dari arah Jakarta menuju ke arah Cikampek. Sementara kepadatan kendaraan dari arah Cikampek menuju ke Jakarta belum terlihat. Prediksi dari Jasa Marga untuk kendaraan dari arah Cikampek menuju arah Jakarta ini akan terjadi pada petang hingga malam hari nanti. Untuk pembelokuan sistem rekayasa satu arah akan diberlakukan pada pukul 12 siang yang akan dimulai dari gerbang tol kali kampung di kilometer 414. Estimasi perjalanan dari gerbang tol yang merupakan titik awal pembelakuan sistem satu arah hingga titik akhir pembelakuan sistem satu arah di gerbang tol Cikampek utama ini yakni berkisar 5 hingga 6 jam. Yang artinya kendaraan akan tiba di gerbang tol Cikampek utama pada petang hingga malam. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk memperhatikan jam-jam sibuk di jalur ini. Sementara itu dapat kami informasikan juga bahwa nantinya usai melakukan transaksi di gerbang tol Cikampek utama kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta akan langsung disambut dengan rekayasa lalu lintas lanjutan yakni kontraflow yakni dari kilometer 70 hingga kilometer 65. Namun jika nantinya terjadi peningkatan volume kendaraan kontraflow akan diperpanjang di lengga kilometer 29 mengarah menuju ke arah Jakarta. Dapat diperhatikan juga bahwa kendaraan yang akan menengarah menuju ke arah Jakarta nantinya akan ada pertemuan arus dari Cikampek menuju ke arah Jakarta dan juga Bandung dari arah Jakarta yakni di kilometer 65. Oleh karena itu diharapkan para pengguna jalan untuk tertib lalu lintas. Dari Cikampek Jawa Barat, Ridin Oktaviani, Andrew Alim Patikawa, INews melaporkan.